assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada stc-erlangga ya ya menggunakan xcd-sr2 dengan menggunakan sosis gania k360 Nah untuk modnya sendiri ini salah dari asfm seperti biasa untuk livery nya rakitan dari saya jadi ya kurang lebih seperti ini nah ini entah ya versi berapa ini yang terbaru atau tidak saya juga kurang tahu dan ini saya kasih di bagian atasnya sunscreen supaya laksananya lebih terasa ya karena kalau enggak ada sunscreen walaupun untuk fiturnya itu kurang terlalu berdampak signifikan namun kalau enggak ada sunscreen itu kak kurang laksana gitu ya karena yang menjadikan mod ini seperti laksana itu ciri khasnya adalah subscribe-nya itu Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video video terbaru tersebut Oke aku duduk tuh ngelek 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 taro untuk enggak sampai nabuk tadi ini belum ada update ternyai udah deh baru versi yang kedua ya dan di pusit 404 ini belum di update ini untuk modnya semoga saja untuk mod mod itu bisa ada update-an ya ini enak banget loh suspensinya itu mentul teman-teman jadi lihat sendiri ya di video uh mantap ini ini in the real suspensi udara sih ini sangat mentul dan lu tuh keren banget ya erlangga nih Insyaallah saya apa ya saya hampir mirip kan lah ya hampir gitu ya enggak tahu mirip-mirip banget namun untuk overall saya suka dengan liverynya ini jadi keren banget gitu ya selain erlangga ada STC ah kinandira yang kinandira velago toska itu itu ada saya sudah bikin juga kurang panjalu ya panjalu ini belum sempet bikin gitu ya ini ada apa ini oh keras teman-teman ini kita pilok ke kanannya hati-hati jangan sampai nabrak dan ini untuk dashboardnya juga nyaman toh enak banget ya pas gitu terus untuk pandangan dari driver juga mantap spionnya juga terlihat juga sangat jelas walaupun gak ada spion kecil di bagian sini di bagian kanan gitu ya dan ini sesuatu nya sangat mentul dan menjadi enak banget ya buat manuver-manuver ciamik gitu wah mantul banget ini memang apalagi di jalanan yang bergelombang sekarang kan besi itu banyak banget ya jalanan bergelombang jadi lebih terasa Indonesia nya gitu ya dibandingkan game-game lainnya gitu ya karena kalau game-game lainnya kan kebanyakan jarang tahu kalau di Indonesia ini kan ini ada perumahannya terhadap warung-warungnya gitu ya banyak perempatan pertigaan kalau di luar negeri itu ya perempatan itu hanya di kota-kota gitu ya kalau ini kan ini kebanyakan ada masuk desa ada masuk kotanya juga gitu ya jadi mantap atau ada pertigaan ini kita lurus aja ya walaupun dari segi grafik itu mungkin agak berbeda dengan grafik-grafik yang ada di game-game luaran sana namun kita cukup ini harus banget ya karena game sekelas game lokal itu apa ya istilahnya itu keren banget gitu ya bisa punya ini gitu ya jadi kita dukung aja gitu ya supaya lebih lebih ramai lagi ditukung dengan fitur-fitur yang ada gitu menyesuaikan dengan perkembangan di dunia persimulatoran ya jadi ya ngapain yang bilang kalau game lokal itu kurang bagus itu mungkin kurang tepat ya karena game lokal itu sebenarnya banyak yang bagus gitu ya namun belum banyak yang download gitu ya mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf akhir kata saya Presiden channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musik mania sub indo by broth3rmax